Siapa bilang makanan tradisional Indonesia kalah rasa dengan makanan luar negeri yang sekarang menyebar di Indonesia. Anda harus coba makanan khas Jawa Timur ini, namanya sambal tongkol. Meskipun tempatnya tertutup, tapi kalau mau makan harus antre. Seperti apa kelezatannya? Kita lihat. Tanpa basa-basi, saya pun langsung mencari tempat makan legendaris di jalan Jagirwono Promo, Surabaya yang tidak pernah sepi pangbeli ini. Jadi menu makan siang saya kali ini tidak mudah didapatkan. Dia tidak ada di pinggir jalan, tapi berada di salah satu kios yang berada di salah satu pasar modern. Saya langsung cari dulu. Ternyata setelah masuk ke pasar modern, tidak terlalu sulit menemukan sego sambal tongkol yang saya cari. Wah, meskipun berada di dalam, tapi ternyata agak mudah. Tinggal cari aja yang banyak orang. Langsung aja kita antri ya. Antre yang pembeli langsung menyambut kedatangan saya di sini. Nama tempat makannya adalah sambal tongkol baju. Penjual sambal tongkol baju saat ini sudah masuk ke generasi kedua. Awalnya, makanan tradisional Jawa Timur ini sudah berdiri sebelum pasar direnovasi. Setelah lama menunggu, akhirnya pilihan saya untuk memasang sambal tongkol. Baju, saya mau pesen. Tapi sebelum saya pesen, saya mau tanya dulu baju ini. Iya. Apa aja launya ini? Launya, kalau launya apa sih? Tompol. Kasih teri, ada telurnya ikan, sayurnya di jalan. Oh gitu, oke. Kalau gitu saya mau pesen yang komplit. Yang tambah telur ya? Iya dong, yang komplit. Iya, bentar ya. Oke, makasih Bu. Maunya apa sih, Pak? Sendang aja? Iya. Selain tongkol sebagai menu utama, ada juga ikan teri, jeruan ikan tongkol, daun ubi, hingga telur yang bisa dinikmati pecinta kuliner. Tapi, sambal disenilah yang membuat pelanggannya tetap setia. Penjajan sambalnya pun segar. Ulek secara langsung sebelum dipesan. Saking banyaknya pelanggan disini, sang ibu tidak pernah berhenti memuluk sambal. Hmm, porsinya luar biasa sekali. Banyak. Kita cobain langsung. Porsi pakai komplitnya begitu besar, dijamin makan semuanya, perut pasti kenyal. Sambalnya tuh, ini beda dari yang lain. Jadi, sambalnya tuh agak sedikit asem karena dari tomatnya, tapi pedesnya tuh pas banget. Nah, sambalnya ketika dicampur makannya dengan ikan tongkol, ikan terinya, terus juga dengan daun ubi, itu enak banget. Dan ada sensasi tersendiri makan disini, yaitu nikmat. Benar-benar memuaskan. Apalagi satu porsi paket komplit, Anda hanya perlu mengeluarkan uang sekitar 20 ribu saja. Nah, bila biasa, Satria Swakandikal, melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.